Halo, selamat datang di video sosialisasi pelaporan KTD alat kesehatan melalui aplikasi e-Watch Alkes. Video ini ditujukan bagi pihak fasilitas pelayanan kesehatan, pengelola program, pelaku usaha, dan pemilik izin edar. Kejadian tidak diinginkan alat kesehatan harus dilaporkan apabila alat kesehatan tidak memenuhi syarat keamanan, mutu, dan manfaat. E-Watch Alkes adalah sebuah sistem kewaspadaan dini terhadap kejadian tidak diinginkan alat kesehatan yang berdampak pada keselamatan pasien dan tenaga kesehatan. Dengan menonton video sosialisasi ini, Anda diharapkan mampu memahami pentingnya melaporkan kejadian tidak diinginkan alat kesehatan melalui aplikasi e-Watch. E-Watch Alkes diciptakan berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien dalam pasal 5 ayat 6D yang berisi tentang mengembangkan sistem pelaporan. Dengan adanya E-Watch Alkes, pihak pemilik usaha atau pemilik izin edar diharapkan mampu melaksanakan Peraturan Kementerian Kesehatan No. 62 Tahun 2017 Tentang izin edar alat kesehatan, alat kesehatan diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Dalam pasal 51 ayat 2 yang menyatakan bahwa semua pelaku usaha atau pemilik izin edar harus menyampaikan laporan KTD jika terjadi kejadian tidak diinginkan. Apa itu kejadian tidak diinginkan? Kejadian tidak diinginkan adalah kegagalan fungsi, penurunan karakteristik atau kinerja karena defect product, baik secara langsung atau tidak langsung, yang dapat berkontribusi terhadap kematian atau cedera pada pasien, pengguna, atau orang lain. Lantas, apa itu defect product? Defect product adalah produk yang 1. Mengalami kerusakan atau kegagalan 2. Mengalami penurunan dalam karakteristik atau kinerja 3. Penandaan atau petunjuk penggunaannya tidak memadai Sebelum melaporkan KTD melalui e-Watch Alkes, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Pertama, telah terjadi KTD Kedua, KTD berhubungan dengan alat kesehatan yang digunakan Ketiga, KTD mengakibatkan kejadian sentinel berdampak luas, yaitu ancaman serius yang berdampak masal terhadap kesehatan masyarakat. Kemudian, KTD yang juga bisa mengakibatkan kejadian sentinel seperti kematian pasien, dan cedera atau penurunan kondisi kesehatan yang serius. Terakhir adalah KTD yang dapat mengakibatkan kematian, atau cedera serius pada pengguna atau orang lain jika terjadi berulang. Ketika semua kriteria tersebut sudah ditemukan, Anda harus membuat pelaporan KTD Alkes melalui aplikasi e-Watch Alkes. Aplikasi e-Watch Alkes diharapkan untuk Satu, mendeteksi kewaspadaan dini berupa penanganan komplain dari pengguna di masyarakat. Dua, menjadi sarana pelaporan kejadian tidak diinginkan oleh pelaku usaha atau pemilik izin edar. Tiga, menjadi bentuk tindakan korektif terhadap keselamatan di lapangan atau Field Safety Corrective Action. Untuk mengakses aplikasi e-Watch Alkes, silakan ketik http.2.e-stripwatch.alkes.kemkes.go.id di browser Anda. Perlu kami tekankan, ada perbedaan yang mendasar bagi pihak pelaku usaha atau pemilik izin edar dengan pihak fasilitas pelayanan kesehatan atau pengelola program dalam penggunaan aplikasi. Perbedaannya adalah, pihak pelaku usaha diwajibkan login terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi. User ID yang digunakan untuk mengakses aplikasi ini adalah user ID dari e-Report. Jika Anda belum memiliki user ID, Anda bisa sign up terlebih dahulu. Kemudian periksa email untuk mendapatkan user ID dan password. Sedangkan untuk pihak fasilitas atau pengelola program, aplikasi bisa digunakan tanpa memiliki user ID. Ketika Anda sudah berhasil membuat sebuah pelaporan KTD, sistem akan memberikan notifikasi berupa email dan pesan WhatsApp bagi pihak pelapor, pihak pelaku usaha, dan pihak admin dari tim Direktorat Pengawas kami. Terima kasih telah menyimak video sosialisasi pelaporan KTD alat kesehatan melalui aplikasi e-Watch Alkes. Semoga video ini membuat Anda lebih memahami manfaat pelaporan KTD Alkes. Kami juga telah menyediakan dua video tutorial untuk Anda. Video pertama adalah tutorial bagi pihak pelaku usaha atau pemilik izin edar untuk melakukan pelaporan KTD Alkes melalui e-Watch Alkes. Sedangkan video kedua adalah tutorial bagi pihak fasilitas pelayanan kesehatan dan pengelola program untuk melakukan pelaporan KTD Alkes melalui e-Watch Alkes. Anda dihimbaukan untuk menonton video yang sesuai dengan peran Anda agar tidak terjadi kesalahan atau kesulitan dalam menggunakan aplikasi e-Watch Alkes. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelaporan KTD, Anda dapat menghubungi kami dengan mengirimkan email ke dituas.produk.gmail.com Video ini dipersembahkan oleh Direkturat Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton!